Intro Hi guys, welcome back to my channel Aku Desi Diniyanti Di video aku kali ini, aku akan bahas Produk terbaru dari Scarlet Whitening Nah sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa untuk like dan subscribe video dan youtube channel aku Biar aku makin smart lagi bikin video barunya Kalau udah, kita lanjut ke reviewnya Seneng banget gak sih? Jadi akhirnya Scarlet tuh punya full package Skincare gitu, ini yang aku punya Yang acne seriesnya Kalau kalian udah ngikutin youtube aku dari lama, pasti tau banget Aku secintain tuh sama produk dari Scarlet Apalagi si acne serumnya Dan sekarang Scarlet tuh baru aja Nguarin essence toner yang kayak gini Jadi essence toner dari Scarlet ini Ada dua varian, yang acne warna ungu kayak gini Sama ada yang brightly juga Jadi kalau kalian emang udah pake acne serumnya Atau night cream sama day cream yang acne Warna ungu, kalian bisa pake Si essence toner yang warna ungu juga kayak gini Dan aku seneng banget Karena tuh jadi sekarang rangkaian produk skincare-nya jadi lebih lengkap Mulai dari ada facial wash Terus ada essence toner yang baru Ada serum Sama ada day cream sama night creamnya Dan rangkaian skincare yang acne ini emang cocok banget Buat kulit yang berjerawat atau cenderung berminyak kayak aku So aku akan mulai skincare-an dulu Ini aku belum cuci muka Jadi pertama aku mau bersihin muka dulu Pake si brightening facial wash yang ini Nah kalo si facial wash ini ada kandungan glutathione, aloe vera, rose petal, sama vitamin E yang bagus banget Buat bersihkan kulit Sama dia juga gak bikin kering sama sekali Jadi aku suka banget pake si facial washnya ini Ini udah botol kedua kayaknya Langsung aja dibersihin mukanya Ini biasanya aku pake pagi sama malam juga sih Yang aku suka tuh dari facial wash ini tuh dia gak ngasih sensasi ketarik gitu setelah kita cuci muka Jadi cocok juga buat kalian yang kulit yang cenderung kering Busanya juga gak terlalu lebah gitu Oke ini aku udah selesai cuci muka Jadi bersih banget Tapi dia gak berasa kering sama sekali Lalu udah cuci muka Biasanya aku lanjut pake si essence toner terbarunya ini By the way aku udah cobain Essence toner ini sekitar 2 minggu So far hasilnya oke banget di aku Aku mau kasih liat dulu kemasannya kayak gini Itu lucu banget tuh Terus ada kayak boba-bobanya gitu loh Nih Kemasan essence tonernya juga bentuknya pump Jadi gampang banget kalo kita mau pake produknya Terus gak gampang tumpah juga Nah biasanya aku pake essence toner ini pagi sama malam juga Terus aku tuh pakenya langsung ke telapak tangan Aku gak pakein kapas Karena biar lebih hemat penggunaan produknya Tapi buat kalian yang lebih suka pake toner dengan kapas Untuk membersihkan kulit secara mendalam juga bisa Jadi terserah kalian aja Kalian lebih nyaman langsung dipake ke telapak tangan Ataupun di apply pake kapas Nah yang aku baca disini kandungan dari acne Essence tonernya ada kandungan zinc sebum Tea tree, markwort, squalene, natural vitamin C, green tea water, sama ada gingko ekstrak juga Beberapa kandungan dari essence toner ini menurut aku bagus banget buat memenimalkan efek kemerahan pada kulit yang berjerawat Apalagi tipe kulit aku tuh gampang banget timbul redness gitu Bahkan cuma kayak jerawat yang kecil Tapi rednessnya tuh gede banget di daerah sini Dan menurut aku essence toner ini juga ngebantu banget buat mencegah timbulnya jerawat baru Karena dia ada kandungan markwort sama tea tree nya tadi Jadi menurut aku ini essence tonernya efeknya bukan cuma untuk ngatasin jerawat sama kemerahan Tapi juga bisa melembabkan kulit juga dan menghidraisi kulit Karena dia bersifat essence toner Jadi teksturnya tuh emang gak terlalu cair kayak air Ini tuh apa ya Kayak agak kental sedikit gitu Tapi formulanya nyaman banget di kulit Dan menurut aku ini teksturnya emang bener-bener ngelombapin kulit banget Nah kandungan si essence toner ini juga ada succinic acid yang bagus banget Buat mengontrol produksi sebum berlebih di kulit Jadi biasanya kalo kulit yang berjerawat itu permasalahan aja Karena sebumnya tuh berlebih banget Jadi gampang timbul jerawat Terus pas aku pake essence toner ini emang efeknya bener deh Bisa mengontrol produksi sebum berlebih di kulit aku Pas aku pake pagi kulit aku tuh jadi gak terlalu oily banget Tapi emang perlu dipake rutin biar hasilnya juga lebih maksimal Ini aku langsung aja mau pake sekitar Biasanya aku pake sekitar dua pump kayak gini Aku langsung nge-apply Menurut aku kalo pake essence toner langsung di telapak tangan tuh Lebih dapet efek hydrationnya gitu loh Terus dia tuh jadi lebih gampang menyerap di kulit Gak berasa lengket banget gitu Dan lembab juga kulitnya Tenang aja ini produknya juga isinya lumayan banyak 100ml Jadi bakal awet juga buat kalian pake Nah aku akan insert photo before after setelah aku menggunakan Scarlet Acne Essence Toner Kalian misalnya sendiri ini hasilnya kulit aku jadi lebih tenang Red masknya juga meredah dan gak ada jerawat yang meruntusan atau meradang gitu Menurut aku ini essence toner oke banget sih buat ngasih sensasi calming di kulit Plus mengatasi jerawat juga Jadi kalo kalian udah cocok sama si serum sama day cream atau night cream yang Scarlet yang acne Kalian wajib banget sih cobain si essence tonernya Nah setelah aku pake essence toner Biasanya aku lanjut pake serum Ini gak usah dibahas lagi Kalian tuh kalo mau liat reviewnya bisa langsung Liat aja di video aku sebelumnya Aku udah pernah bahas serumnya si Scarlet ini yang acne secara lebih detail Nah menurut aku kalo masalah kulit kalian ada berjerawat Lebih baik kalian tuh pake rangkaian skincare yang emang udah Dari satu brand dan udah ada bundle gitu loh Jadi lebih efektif hasilnya buat ngatasin jerawat Daripada kalo kalian pake produk yang beda-beda gitu Karena takutnya ada kandungan yang gak cocok Dan malah bikin kulit makin breakout gitu Nah kalo rangkaian skincare yang datang dari range-nya langsung kayak gini Misalnya ini yang acne series ya Emang kandungannya tuh sudah diformulasikan Segedemikian rupa sama si brand ini Supaya gak berpotensi bikin makin jerawatan Atau berdampak negatif di kulit Nah oke aku lanjut pake si serumnya Karena di kulit aku tuh masih ada beberapa jerawat yang kecil-kecil gitu Sama ada bekas jerawat juga Jadi aku lanjut pake serumnya Kalo dipake siang jangan lupa pake sunscreen Nah si essence tonernya juga berfungsi untuk mempersiapkan kulit Agar penggunaan produk yang setelahnya kita pake tuh hasilnya akan lebih maksimal Karena kulitnya tuh udah lebih lembab dan lebih ready gitu loh buat di layering dengan produk lainnya Nah setelah pake si serumnya aku lanjut pake night creamnya yang ini Ini juga udah jarak kedua aku Formula juga enak banget ya selalu kalo scarlet Dan dia gak berasa berat gitu di kulit Ngembabin banget dan bisa mencegah timbulnya jerawat baru Pokoknya yang acne ini emang dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi kulit yang acne prone Tuh formula enak banget Lembab tapi ringan gitu di kulit Oke ini aku agak zoom sedikit biar kalian bisa liat dengan detail kondisi kulit aku saat ini gimana Udah better banget sih sejak aku pake si essence tonernya dari scarlet ini Karena ngebantu banget buat ngeredain redness di area pipi aku Dan yang aku notice juga setelah aku rutin pake si essence tonernya ini Kulit aku jadi gak keliatan kusam lagi Karena dia tuh ada kandungan exfoliatingnya juga Tapi gak terlalu harsh gitu Jadi gak bikin kulit jadi purging Malah bikin kulit jadi kaya terlebih cerah Nah buat yang penasaran harganya si scarlet essence tonernya ini berapa Yang acne harganya juga sama kayak produk-produk scarlet sebelumnya Harganya sekitar Rp75.000 Terjangkau banget dan gak perlu khawatir Karena semua produknya dari scarletnya emang udah aman Bepom Jadi tidak mengandung kandungan yang berbahaya buat kulit Jadi aman banget buat dipake daily Dan menurut aku rangkaian produk dari scarlet yang acne ini emang ngebantu banget Buat kalian juga yang masih bingung-bingung carang atas yang ngerawat Dan bingung buat pake-pake produk skincare yang cocok Ini kalian bisa cobain Harganya juga terjangkau Tapi kalo kalian yang mau mencerahkan Dan kalo jenis kulit kalian cenderung kering Kalian bisa cobain yang brightly yang warna pink tonernya Nah jadi penggunaan produk dari scarlet ini bisa kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kulit kalian Kalo kalian yang kulitnya berjerawat dan berminyak Kalian bisa cobain yang acne ini yang warna ungu Tapi kalo kalian lebih butuh sesuatu yang melembabkan dan bikin glowing Kalian bisa coba yang varian yang brightlynya Nah buat kalian yang mau cobain essence toner acne dari scarlet Kalian bisa langsung kunjungi official store-nya yang ada di e-commerce Atau nanti link yang aku taro di description box Jadi buat kalian yang mau check out Bisa langsung cek disitu Oke sekian dulu video aku hari ini Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like dan subscribe video dan youtube channel aku Biar aku makin semangat lagi bikin video barunya Thank you Shema for watching Bye